Ya Pak Anam, tentunya agenda hari ini BCP3 di Hotel Aston tadi rangkaian acaranya seperti apa nih Pak Anam? Terima kasih Mas Rudi untuk hari ini kita mengadakan konsolidasi internal jadi kita mengundang ketua sekretaris pendahara PACS Kabupaten Cilacap dan pengurus harian serta Banum-Banum Tentunya tadi pembahasan mengenai seputar berkada di Cilacap apakah rekomendasi dari seluruh bakal salam yang sudah mendaftarkan diri di PTK seperti apa nih Pak Anam? Informasi yang saya terima dari DPP dan DPW rekomendasi itu belum cuma baru yang keluar adalah surat penugasan jadi rekomendasi nanti insya Allah sebelum tanggal 27 Agustus sudah turun baru surat penugasan ya? surat penugasan artinya kalau kita melihat pelaksanaan pendaftaran itu kan tanggal 27 Agustus 2024 tinggal di hitungan 18 hari lagi tentunya di partai politik ini mungkin untuk ngurus-ngurus itu kan tinggal seminggu lagi lah artinya dengan persiapan seminggu lagi menuju ke DPP dalam rekom ini seperti apa nih Pak Anam? untuk DPJ P3 Cilacap? seperti tadi yang saya sampaikan bahwa rekom itu pasti akan turun cuma kan saya juga harus ini lagi komunikasi aktif dengan DPW dengan DPW bahkan nanti juga ada semacam undangan untuk hadir kesalahan ada arahan dari DPP ada arahan dari DPW supaya seperti apa dan di salon nanti kalau itu sudah fix semua saya akan pasti akan sampaikan komedi ke masyarakat ini Pak Anam berkaitan dengan fit and propertas hasilnya gimana? fit and propertas kan sudah dilaksanakan di kantor DPW tanggal 13 bulan lalu itu sudah berjalan dan kita tinggal memfinalisasi dari proses pendaftaran penerimaan dan segala sesuatu sampai dengan fit and propertas kemarin dan kita tinggal menunggu finalisasinya itu seperti apa apapun nanti yang menjadi keputusan DPP dan DPW tentunya kami bisa lakukan dari yang ada di bawah untuk bisa mengamankan rekomendasi ya, artinya dengan adanya surat tugas itu berarti hasil atau pengumuman dari fit and propertas adalah satu keguna lain iya untuk surat penugasan sesuai dengan informasi dan sudah saya juga sudah mendapatkan surat itu memang turun ke internal ke beliau Ibu Hinda Hadianala untuk yang beliau Bu Nala menjadi Bupati atau Wakil Bupati untuk surat tugas itu? Wakil Bupati Mas, kita harus realistis kita tiga kursi artinya untuk yang mendaftar Bupati apakah nanti ada surat penugasan atau gimana? Tentunya ada, itu yang paham nanti disampaikan langsung oleh Bunda Alah perasaan seperti apa artinya surat penugasan Bunda Alah itu baru makin Bupati ya? yang lebih paham Ibu Hinda, nanti langsung saja sampaikan kepada masalah kebapasan yang dilakukan berkaitan dengan pergiatan hari ini dan aset petika terdepan masalah iya, intinya kan waktu semakin dekat semua partai politik sudah mengharap-harap termasuk publik sudah kepingin tahu finalisasi dari sebuah proses selama ini seperti apa ya saya harapkan semuanya mengharap kepada semua masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk menyambut pilkada ini dengan priang gembira menyambut pilkada ini dengan sukacita kita mengharap semua aman, damai dan tidak ada persoalan apapun dan siapapun nanti yang menjadi kepala daerah kita harus bisa memajukan Kabupaten Cilacap terima kasih terima kasih